Ini adalah program horor pertama, sebelumnya kita fokus di, lebih ke kiblatnya magazine gitu, jadi ada infotainmentnya juga, ada religinya juga, sampai akhirnya membuat podcast ini, dan akhirnya ketemu Frasley, klik gitu. Om Swastiastu, Sobat BSC, di episode spesial ini, kami berkesempatan untuk mewancarai salah satu dari Onsu Family di Kakak Beradik Podcast, yang merupakan channel Youtube bergenre horor. Penasaran? Ikuti terus Bali Spirit Cinematic Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Suk semu. Om Swastiastu, Sobat BSC, kembali lagi bersama saya, Tut Asta, di channel kesayangan kita yaitu Bali Spirit Cinematic Channel. Di malam yang istimewa ini, saya bersama tamu yang sangat istimewa dan sudah tentunya dikenal di masyarakat luas, siapa lagi kalau bukan Uncle Jordi dan Frisley, beserta narasumber kita, Jero Lee, di mana Uncle Jordi dan Frisley merupakan artis papan atas Indonesia. Nah, saya akan tanya-tanya sedikit nih, beberapa pertanyaan dengan Uncle Jordi dan Frisley. Nah, ini saya mau nanya tentang MOP Channel nih, bagaimana awal mula terciptanya MOP Channel nih, yang sampai sekarang booming di, terutama kaum milenial ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, kalau MOP Channel sih memang sekitar tiga tahun lalu gitu ya, awalnya memang kita berawal dari Youtube-nya Geplek Bencu, seinginan berjalan, penambahan tim dan hampir semua apa ya, ibaratnya source-nya tersedia, divisinya tersedia juga, akhirnya koruban meminta untuk akhirnya kita menjadi serius di media ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, selanjutnya, selamat menikmati. Terima kasih. So... So... Fokusnya di program Youtube aja, tapi sekarang seiring berjalan berkembang menjadi ada ada manajemen juga ada merchandising kemudian juga ada apa namanya konten kreator juga bahwa konten kreator kita konten manajemen di dalamnya ada Ivan Gunawan ada Kenta Manis Channel dan sebagainya akhirnya kita kelola bersama untuk menjadi besar di dalam MOP Group Wow luar biasa sekali ya story dari Uncle Jordi nah selama MOP channel ini kan banyak tuh ngadain acara live baik di Bali di luar Bali nah bagaimana kesannya apakah banyak ada pengalaman yang horor mungkin atau yang sangat menjadi kenangan bagi Uncle Jordi atau Chris Lee? ini adalah program horor pertama sebelumnya kita fokus di lebih ke kiblatnya magazine gitu jadi ada infotainment juga ada religi juga sampai akhirnya membuat podcast ini dan akhirnya ketemu Chris Lee klik gitu aku sama sama Chris Lee klik dan ini bukan tahun pertama ini tahun kedua ya berarti ya tahun kedua tahun kedua gak tau kita juga kayak gak sadar aja tiba-tiba ini menjadi satu yang bisa digemari sama banyak orang ya puji syukur gitu maksudnya yang memang didasari oleh hobi sih pertama kita tuh memang hobi membuat konten feels tuh juga sebelum MOP channel memang menjadi konten kreator yang banyak dikenal orang gitu ya dan akhirnya kita ketemu bersama disini membuat satu program Kakak Bradik Podcast Horor itu awalnya tuh? ya itu awalnya ya itu awalnya kalau ada ditanya apa banyak pengalaman yang gak dilupain pastinya setiap daerah punya cerita iya bener sih mereka juga menyampaikan cerita-cerita yang gak cuma nakutin aja ya tapi bukan menjelaskan gimana sih di dunia mereka dan kita dapat banyak pelajaran juga ya selama kita menjalani program bersama 2005 24 tahun we're at • •acje Tidak hanya memberikan pengalaman, orang juga memberikan informasi yang sangat edukatif ya seperti itu Tentang religi, fashion dan juga beberapa budaya di Indonesia Terima kasih banyak waktunya Uncle Jordi sama Chris Lee Terima kasih banyak, Jeroli terima kasih juga waktunya Membantu sekali dan kita banyak belajar pastinya Terima kasih banyak Tentang taring, dan masih banyak lagi ngabek Namanya Jeroli, ya? Ya, namanya Jeroli, terima kasih banyak Terima kasih Jeroli, terima kasih semuanya Terima kasih Uncle Jordi, Chris Lee atas waktunya, Jeroli juga Oke Sobat BSC, sekian perbincangan singkat, santai, padat dan jelas dengan Uncle Jordi dan Chris Lee Terima kasih atas waktunya, dan selalu jaga protokol kesehatan dan sehat selalu Om Santi, Santi, Santi Om Terima kasih banyak waktunya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak di sana aja nyamuknya